Meditasi kita akan bersama-sama mendengarkan pejangan Sang Buddha yang terguna dan bermanfaat bagi kita semua. Sikap mening, sikap meditasi, sikap merenung dimulai. Inilah yang disadakan oleh Sang Buddha. Jasmani ini terbuat dari tulang-tulang yang ditutup daging dan darah. Di situ tempatnya kelabukan kesombongan dan kepalsuan. Hancur lebulah badan Jasmani. Terhentilah pencerapan. Dinginlah semua perasaan. Berakhirlah sesuatu yang terjadi dari paduan kumsul dan tibalah kesadaran pada titik terakhir. Kematian datang tanpa diundang, pergi tanpa diminta. Sesungguhnya kematian entah datang dari mana. Kematian singgah barang beberapa hari. Melalui satu jalan kematian datang. Melalui jalan lain kematian pergi. Meninggal sebagai manusia. Seseorang menjalani kelahiran berikutnya. Seperti kematian datang. Begitu pula kematian pergi. Mengapa mesti bersedih dan takut? Samyang Adi Buddha, Tuhan Yang Ma'asa, para Buddha, Budhisattva, dan Mahasattva, kembali kami panjatkan doa hari yang kelima. Minggu yang kelima, Al-Mahrum Bapak Panginan meninggal. Dengan kekuatan doa-doa, dengan kekuatan pelimpan jasa, dan juga dengan persembahan sajian makanan ini, semoga akan mengkondisikan arwah beliau bahagia untuk mendukung terakhirnya beliau di alam surga bahagia. Dan melalui hari-hari yang telah di jalanan ini, semoga keluarga besar segala merelakan mengikhlaskan kepergian Al-Mahrum menuju alam yang lain. Sabi, Sata, Bawantu, Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap min, sikap meditasi, sikap perenung, selesai. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Samyang Adi Budaya, Namo Budaya. Bapak Ibu, sudah sekalian yang saya hormati, banyak yang telah kita baca, yang merupakan larisan yang sangat berharga dari Sang Buddha. Sebetulnya, satu buku ini yang dominan adalah perjalanan Sang Buddha. Ketika beliau menghadiri kematian-kematian ataupun ketika beliau membimbing para umat lewat pelatihan-pelatihan meditasi. Di dalam pelatihan meditasi, itu ada 40 obyek. dari 40 obyek meditasi itu, 10 obyek itu sudah meninggung tentang kematian. Jadi ada 1 per 4. Begitu banyak Sang Buddha berbicara tentang kematian, begitu banyak saat-saat atau beberapa waktu dan kesempatan mengingatkan kepada kita tentang kematian. Kenapa Sang Buddha mengingatkan begitu banyak dalam kesempatan-kesempatan di lain tempat, di lain waktu tentang kematian ini. Karena sekalipun kematian itu sesuatu yang pasti, namun kita kadangkala tidak menyadari bahwa kematian itu sebetulnya berada di lingkungan sekitar kita. Bahkan di dalam tubuh kita yang kita bawa ini, setiap saat juga mengalami kematian, yaitu kematian sel-sel dalam tubuh ini. Kita tidak menyadari. Ada juga kita kadang-kadang mengkhawatirkan tentang hari kiamat. Ada yang menganggap hari kiamat sudah dekat, ada yang jauh, tapi masih jauh, sehingga kita tidak perlu mengemaskan. Namun yang terpenting bagi kita datangnya kiamat pribadi inilah yang mengemaskan bagi kita. Masing-masing kita akan mati setelah menjalani kehidupan-kehidupan ini dengan ketidakpastian. Kalau sesuatu menjalani kehidupan yang tidak pasti ini saja, kita begitu meluangkan waktu, membuang waktu begitu banyak untuk persiapan sesuatu yang tidak pasti. Tentunya yang lebih bijaksana adalah mempersiapkan sesuatu yang pasti datang, yaitu kematian. Di dalam beberapa kesempatan Samyuda bagaimana kita diajak, diingatkan, mempersiapkan kematian-kematian itu. Dan kita juga kadang-kadang di saat menghadapi kematian itu, orang sekitar kita, kita melakukan sesuatu yang kita anggap sebagai kebodohan-kebodohan padahal kebodohan-kebodohan yang kita lakukan sebetulnya tidak membantu orang yang telah meninggal. dikatakan di dalam suta tentang di luar dinding tadi, bukan ratapan, bukan tangisan yang bisa menolong seseorang yang telah meninggal. Namun jasa-jasa kebaikan yang diperbuat, yang hidup, dilimpahkan kepada orang yang telah meninggal, itu yang berkenan dan bermanfaat. kadang-kadang kita menangisi orang yang mati, namun sebetulnya bukan menangisi orang yang mati, lebih banyak dimotivasi, menangisi diri kita sendiri, menangisi saya sendiri, saya tidak punya siapa-siapa lagi. Menangisi diri ini lebih dominan daripada menangisi orang yang telah mati. Ditangisi dengan cara apapun, juga orang yang mati tidak pernah akan kembali. Justru kalau kita berlama-lama menangisi, meratapi orang yang mati, justru kita akan mengalami kerugian-kerugian. Yang kita tangisi tidak pernah akan hidup lagi, yang hidup bisa mati gara-gara kita ngenes, gara-gara kita kesehariannya meratapi orang yang telah mati. Maka Sang Buddha di dalam beberapa suta atau penjelasan tadi dikatakan demikian, akan sia-sia jika engkau meratapi yang mati, karena engkau tidak akan pernah tahu kapan mereka datang dan kapan mereka pergi. Jika ratapan akan menyembuhkan luka hati bagi si peratap, maka biarlah para bijaksana meratap. Kedamaian pikiran tidaklah diperoleh melalui ratapan. Namun demikian Bapak Ibu menjadi orang bijaksana, meratapi orang kesayangan kita, meratapi orang yang pernah bergaul kita sekian lama, tidak gampang, tidak mudah. Bagi bahkan kita seorang rohaniwan pun, yang setiap saat membaca pejangan Sang Buddha, mendengarkan pejangan Sang Buddha, tidak otomatis langsung bisa menerima kematian orang dekat kita. Namun demikian harus kita sadari, kematian milik semua, kematian milik semua yang hidup. Semoga dengan penyadaran, melalui proses waktu sudah lima minggu ini, keluarga yang ditinggalkan segera, benar-benar merelakan dan mengikhlaskan al-mahkum menuju alam yang lain. Dan yakinlah pelimpahan jasa ini amat berguna dan bermanfaat untuk membantu al-mahkum untuk terdorongkan di alam yang lebih berbahagia. Sadu, sadu, sadu.